Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua ya saudara channel YouTube itu lain ketemu lagi dengan saya Alif Walahuddin dari Wonogiri baik apa kabar semuanya saya harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya Mari disimak di video kali ini saya akan membuat tabu lampot bisa disebut juga tanaman buah di dalam pot ini untuk jenis tanaman blimbing bangkok pemeriksa jadi kita udah memilih bibit yang bagus ini tinggi selling batang bawahnya udah besar subur Oh ya ini ngomong-ngomong alat apa saja sih yang perlu disiapkan jadi ini pemeriksa satu bibitnya tadi sudah kita harusnya dia terus ada planter bag tapi saya sarankan yang mereknya IC grow ini merek bagus sudah import juga ukuran 50 liter pemirsa bisa dimengerti ya ukuran 50 liter jadi dan untuk pemupuan tanaman itu tidak akan lepas dari pupuk pemirsa ini saya menggunakan pupuk granul granul modern organic ini dari PT natural bulan nusantara jadi pupuk ini sangat bagus pemirsa karena apa ini sawit Indonesia sudah menggunakannya juga di saya aplikasikan untuk membuat tabu lampot pasti hasilnya sangat bagus dan juga ada satu pupuk lagi ini satu paket pasangan ya POC dan hormonik ini fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan terutama akar batang dan juga daun dan menambah kuantitas dari buahnya jadi bagus dan untuk medianya kita menggunakan tanah aplikasikan tanah tadi tapi tanahnya udah dicampur dengan pupuk maaf bukan pupuk ya pesticida furadan karena kita tadi di video sebelumnya saya sudah membuat cara membuat media agar terindah dari uret hama perusaha akar tanaman kita menggunakan pasir dan juga tanah Oh ya begini pemirsa jadi kita ukur ini menggunakan satu sorong to namanya angkong satu sorong ini nanti diaplikasikan sama sekampadi perbandingannya satu itu banding satu untuk pasir nanti untuk dasaran paling bawah sendiri untuk satu planter beg itu satu pangki satu pangki pasir untuk dasaran pemirsa lagi dimasukkan langsung untuk media tanahnya ini satu sorong ini jadi begini pemirsa saya sempatkan untuk mengukur biar detail ya rendah semuanya mengerti dan paham jadi untuk sekampadinya saya mengaplikasikannya satu banding satu karena supaya tanahnya itu gembur dan juga pastinya subur misalnya ini nanti langsung dicampur dengan tanah ini setelah nanti tercampur kita mengaplikasikan pupuk granulnya tadi cara mencampur sangat mudah sekali cuma diaduk gitu Mari kita lihat dulu pupuk granul yang akan saya aplikasikan nanti itu super nasa dan ini organindo organik dosis sedikit kualitas tinggi jadi sebenarnya ini nanti dosisnya ya dari perusahaan sana Mari kita lihat neto neto ini berat satu karung ini tadi itu 10 kg Nah untuk dosisnya itu 50 kg per hektar jadi satu hektar cukup dengan 50 kg hasil yang sangat bagus dosis sedikit kualitas tinggi baik dan untuk pengaplikasi yang tadi kan medianya satu sorong tanah satu sorong media ini cukup dengan 200 gram pemirsa jadi 200 gram itu sudah bisa dibilang banyak cukup nanti untuk hasil yang sangat bagus disarankan cara pengambilannya ini saya pakai tangan nah ini pupuk sebenarnya sebenarnya ini organik tapi kan kita harus perlu hati-hati saya cukup 200 gram jadi begini kita taburkan dulu merata nanti kita campur lagi nah jadi sangat mudah sekali ini prosesnya satu kali dinikmati berkali-kali jadi sangat lama baik pemirsa jadi bisa disimak dengan seksama dulu ya ini untuk peletakan bibitnya nah kita enggak boleh sembarangan karena untuk hasil-hasil yang maksimal ya untuk bagus juga hasil bagus jadi begini kita harus diukur dulu tingginya deh enggak diameter planter bag dan juga diameternya polybag bisa jadi nantikan ini full diisi full jadi seperti ini hasilnya nah disini ketemu jarak ukur setengah seperti ini ya bisa disimak nanti kita isi dulu di atas patir langsung tanah setengah bekerja begitu nanti kalau enggak diukur seperti ini nanti dia kan tanahnya lama kelamaan akan menyusut sendiri baik jadi ini sudah diisi setengahnya ya udah bagus posisi bulat coba dimasukkan nah begini kurang lebihnya harus sejajar seperti ini ya bagus nanti hasilnya kan biar bisa diisi penuh dan nanti ini biar bulat bulat cantik kalau nanti enggak diisi penuh dia kan bisa melipat-lipat gini kan enggak bagus hasilnya jadi begitu pun bisa udah siap udah siap ini coba di sobek jadi kita sobek di dalam ya karena untuk kerapian dan juga tanahnya ini tidak hancur efeknya nanti kalau hancur tanahnya di akar kasihan dia perlu pemulihan lagi jadi seperti ini sudah dimasukkan kita isi lagi dengan tanah pemirsa jadi ini diisi penuh dirata ya dengan perlahan agar isinya itu planter batnya menjadi bulat cantik seperti ini ini kan agak jadi kalau waktu membuat kita sepertinya rasanya capek banget tapi ternyata nggak enggak capek ini kan fungsinya lama sampai bertahun-tahun ini sudah hampir terpenuhi jadi begini hasilnya pemirsa ini posisinya harus penuh seperti ini ini masih ditambah lagi sedikit nanti dan ini posisi batang seperti ini bisa dipengerti ya pemirsa dari langkah step by step sudah saya jelaskan dengan detail ya baik untuk video kali ini cukup sekian terima kasih telah menonton saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh